Untuk good people yang bertanya, lantas bagaimana dengan kondisi harga beras di ibu kota sendiri? Apakah bergejolak signifikan juga? Nah, rekan kami Vika Ramadhani sudah berada di Pasar Cipinang, Jakarta Timur yang akan menyampaikan bagaimana laporan harga beras di sana. Vika, silakan. Angie dan juga good people, memang jika kita berbicara tentang harga beras ini ya, hingga hari ini, ini terpantau sejak setahun belakangan, harga beras ini masih terpantau terus meninggi. Utamanya sejak Agustus 2022, hingga saat ini memang masih belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa harga beras ini mulai melandai. Di Jakarta sendiri, good people, ini tepatnya saya berada di Pasar Induk Cipinang, begitu ya untuk harga beras medium, ini berada di angka Rp12.280 per liternya, sedangkan untuk beras premium sendiri, ini ada di angka nyaris Rp14.000, yang mana memang kemudian kenaikan angka ini dirasa mulai mengkhawatirkan bagi para pembeli yang mayoritasnya di sini memang membeli secara grosir. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pembeli beras, karena memang untuk kenaikan harga ini sendiri, benar-benar mempengaruhi begitu ya daya beli masyarakat, karena akhirnya banyak juga warga masyarakat yang beralih atau menurunkan kualitas beras yang biasa mereka konsumsi dengan membeli harga beras yang lebih terjangkau. Memang kemudian terkait dengan kenaikan harga beras ini sendiri, sejumlah faktor melatar belakangi, antara lain ini adalah imbas dari kekeringan ekstrim atau badai El Nino yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, yang berakibat juga pada gagal panen, akhirnya berimbas dengan kenaikan harga gabah. Memang jika kita lihat dari data begitu, ini Jawa Timur masih menjadi daerah pemasok beras paling tinggi atau paling banyak di Indonesia, dengan pasokan 9,5 ton per tahunnya, disusul dengan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, yang mana kemudian memang jika kita lihat dari data juga, daerah-daerah ini menjadi daerah yang mengalami krisis atau juga kekeringan ekstrim begitu, yang mana memang kemudian dari pemerintah sendiri juga telah melakukan berbagai upaya, ANG dan juga Good People antara lain, yaitu memasok beras dari Bulog dan juga Bapak Nas sendiri, kemudian telah memberikan beras begitu ya, menurunkan beras ke sejumlah pasar induk dengan harga ecaran terendah 9.450 rupiah per kilogramnya. Namun tadi saya sempat berbicara juga dengan sejumlah pedagang yang ada di sini, dari Bulog sendiri atau dari para pedagang sendiri sendiri, dia mengatakan setelah turunnya beras-beras Bulog ke pasaran, ini justru malah semakin membuat harga beras yang ada di pasaran sendiri ini kian meningkat begitu ya, dan akhirnya berpengaruh juga pada daya beli masyarakat. Kemudian jika kita melihat lebih jauh, memang beras ini masih menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi nasional, karena memang per Maret 2023 ini berpengaruh sekitar 0,3% inflasi nasional, NG. Terima kasih untuk ringkasannya, Bika Ramadhani dan juga Juru Kamerateofan dilangsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur.